walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh ngebantuin apa najmi iya najmi mau ngebantuin apa ngebantuin ngulek ya pertama-tama siapin dulu bawang putih masukin kukmi garamnya sedikit aja kesiniin kesini oh nanti di stopku mama stop udah ini apa ini teh ladaku dibaca bisa baca dulu sok dibuka bisa gak sok diharumin sok disemuin masukin pelan-pelan ya bisikin tumpah besok diulek bismillahirrahmanirrahim semoga sok buatan mie enak amin hok ulek jangan tumpah-tumpah pelan-pelan aja sampai lembut ya sampai lembut ya harum ya mie ya sementara mie lagi ngulek mama memotongin sayurannya biar cepet nah ini sayurannya terdiri atas apa aja mie buncis wortel ini sayurannya harus udah dicuci dulu ya mie ya jangan sampai kena keluar-keluar nah gitu di tengah aja buncis wortel bawang daun kol sama seledri udah sampai lembut mie udah lembut belum mie pinter sebelah sininya sebelah sininya belum sedikit lagi masih ini welay bra embrace rissi ben catalyst here die bek 빼 ben kad ko Eh jangan Udah selesai Alhamdulillah Tugas mie udah selesai Nanti mie mau ikut ke dapur Ke kompor Nanti takut ke pelotokan minyak Nggak usah ya Terima kasih Najmi Udah bantuin mama Nulek bumbu Nah karena ini udah diulek nih Sama mie miw Kita sangrai terlebih dahulu Seperti biasa Masukin dulu minyak sedikit aja Kalau udah masuk sedikit Kita masukin ke bumbu yang tadi Nah kita sampai Seperti ini Kalau udah agak matang dan wangi Baru kita masukin air Tiga gelas aja Nah kalau airnya udah masuk Mari kita masukin basonya Nah kalau sudah dimasukin semua Tunggu basonya sampai merekah Sampai mekar Kalau sudah mekar baru deh sayurannya masukin Kalau sekarang tunggu sampai mekar dulu ya basonya Nah kalau udah mekar kayak gini nih Berarti kan itu basonya tanda udah matang Kita masukin deh sayurannya Wortel Bawang daun Seledri Dan ngkol Oh sama bunci sepenya lagi Langsung aja masukin semua ya Kalau sudah dimasukin semua Kalau udah dimasukin semua Tunggu sampai matang Nah sambil nungguin matang Nah sambil nungguin matang Tadi kan udah pakai garam ya Sekarang kita tambahin Masako rasa sapi Biar makin enak Oke deh Nah kita masukin ya Masako nya Kalau sudah dimasukin Diaduk-aduk Kalau sudah diaduk-aduk Tunggu sampai sayurnya matang Jangan lupa kasih gula putih Gula putihnya tinggal dikit lagi ya Nah ini semuain aja Karena aku gak pakai MSG Jadi Pengganti MSG nya adalah Gula putih Biar gurih dan enak Diaduk Kalau udah diaduk Tunggu deh sampai matang Oh iya barusan Aku Kasih Pala ya Buah pala Cuman dua iris aja Iris tipis-tipis Biar Agak seger Hangat Di tenggorokan Jadi Aku kasih Buah pala Tunggu sampai matang dulu Kalau Basonya udah matang Sayurannya udah matang Terus bumbunya udah meresap Kita Matiin deh kompornya Tada Sob baso Buatan Najmi Udah jadi Maksudnya Yang ngulak bumbunya Najmi ya Udah jadi Ya kita Maman Aku Aku mau Review Sob baso Buatan Najmi Cobain Enak gak Bismillahirrahmanirrahim Bagaimana kak Enak gak Sob basonya Bagaimana Enak Bagaimana kak Rasanya kak Enak 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 Sob baso Buatan Najmi Enak 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 Ternyata Sama nasi Sama nasi Atau Pakai nasi Atau Jangan lupa Like Comment Share Dan Subscribe Subscribe Terima kasih sudah menonton!